Intro Pemerhati Desa, Anda sedang menyaksikan kabar desa bersama saya, Naila Rahman. Sekarang saya sedang berada di kota Yogyakarta, tepatnya di tubuh Yogyakarta, yang merupakan pusat dari kota Yogyakarta. Dirjen Bina Pemerintahan Desa, Kementerian Dalam Negeri, Yus Harto Hunto Yungo, beserta Ketua Bidang Penguatan Ketahanan Keluarga, Tim Penggerak PKK Pusat, Irma Zainal. Menutup acara pelatihan peningkatan kapasitas Ketua RT dan RW se-Yogyakarta pada hari Jumat 26 Maret 2021, yang dilaksanakan di Balai Pemerintahan Desa, Yogyakarta. Yus Harto berharap setelah pelatihan ini, para peserta dapat menerapkan ilmu di tempat masing-masing. Dirjen Bina Pemerintahan Desa, Yus Harto Hunto Yungo, mengapresiasi pelaksanaan kapasitas peningkatan Ketua RT dan RW yang diselenggarakan Balai Pemerintahan Desa Yogyakarta. Menurut Yus Harto, pelaksanaan pelatihan ini sangat penting untuk peningkatan kapasitas RT dan RW. Peranan RT dan RW dalam penyelenggaraan tata kelola pemerintahan desa dinilai sangat strategis. Dalam pertemuan ini, Yus Harto meminta kepada pengurus RT dan RW untuk berkoordinasi dengan kepala desa terkait pembentukan posko desa. Yus Harto berharap pengurus RT dan RW agar senantiasa bekerja sama dan menjadi mitra yang baik dengan pemerintah desa. Kami mengapresiasi pelaksanaan yang menyasar lembaga ketahanan masyarakat yang ada di desa. Ini menjadi sangat penting dan akan dicangkaukan dalam program P3PD yang ada di pemerintah pusat. Kami menyampaikan terima kasih kepada Kapalai yang sudah melaksanakan kegiatan ini dengan sangat baik, dengan dukungan fasilitas yang juga cukup baik. Ada beberapa hal yang perlu ditindaklanjuti, diantaranya bagaimana mengembangkan potensi-potensi di tingkat RT untuk dihadirkan sebagai bagian yang disimulasikan atau didemonstrasikan dalam laboratorium yang ada di Balai PMD Yogyakarta. Yang berikutnya, perluasan peserta, jangan hanya dari desa-desa yang sudah ada, tetapi juga dari desa yang lain yang ada di 263 desa yang ada di seluruh provinsi DIA. Kepala Balai Ditjen Bina PMD Yogyakarta, FND, mengatakan pelaksanaan pelatihan berlangsung selama 4 hari. Ada pun materi yang diberikan berkaitan dengan tata kelola pemerintahan desa, kewenangan desa, dan rencana pembangunan partisipatif, pengawalan PPKM mikro-pedesaan, hingga pengawasan keuangan desa. Pemerintahan ini dilaksanakan selama 4 hari efektif, dengan 5 pokobahasan dan 15 pokobahasan yang berkaitan dengan tata kelola pemerintahan desa, kewenangan desa, perencana pembangunan partisipatif, dan PPKM mikro-pedesaan, pengawasan keuangan desa, dan lain-lain. Itu substansi-substansi yang kita sampaikan kepada pengurus RT. Dan tadi peserta dari 4 kabupaten, Kabupaten Gunung Kidul, Pelonprogo, Sleman, dan Bantul. Itu 90 orang. Kita share menjadi 3 kelas, masing-masing kelas 30 orang yang sesuai dengan protokol kesehatan. Hasil dari pengamatan dan evaluasi kami bahwa 93 persen untuk peserta menyatakan bahwa tujuan pelatihan sudah sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang akan mereka lakukan. Dan tingkat partisipasi juga cukup tinggi. Dan ini menjadi bahan satu evaluasi kami untuk bisa meningkatkan terus kualitas penyelenggaran pelatihan sesuai dengan kurikulum-kurikulum pelatihan yang dibutuhkan oleh pengurus RT. Dan ke depan, sebagaimana tadi yang disarankan oleh Bapak Dulu Jenderal, kita akan mencoba untuk mensimulasikan beberapa kelebihan-kelebihan dari tingkat RT yang nanti kita akan coba dilaborasi di laboratorium teknologi tepat guna dan peningkatan usaha ekonomi masyarakat yang ada di balai. Itu dapat kita lakukan simulasinya di balai. Kemudian kita replikasikan ke desa-desa lain yang barangkali membutuhkan hal-hal demikian. Peserta pelatihan peningkatan kapasitas RT dan RW, Julius mengatakan, pelatihan yang berlangsung sangat bermanfaat. Menurutnya, setelah pelatihan ini menjadi paham tentang tupoksi dari RT dan RW. Kemudian dengan adanya instruksi Menteri Dalam Negeri, ini memberikan wawasan yang baru, ternyata ketua RT itu sekaligus menjadi ketua Satgas Gugus yang berkaitan dengan PPKM Mikro di tingkat RT-RW. Ini sangat bagus untuk diberikan pelatihan ini kepada pengurus RT-RW yang belum berkesempatan diundang untuk pelatihan saat ini. Dari kami merasakan bahwasannya pelatihan di balai ini sangat bagus dan supaya nanti ada tindak lanjut untuk pelatihan ke depannya, karena yang dilatih, kalau bisa jangan hanya perwakilan, tapi bisa menyasar ke semua RT dan RW. Kemudian untuk fasilitas yang diberikan kepada kami, baik dari pelatih maupun akomodasinya, kami sangat merasakan puas. Terima kasih. Dirjen Bina Pemdes Yusarto Unto Yungo berharap pelatihan yang berlangsung selama 4 hari dapat ditindak lanjuti dalam program yang aplikatif ke depannya. Dari Yogyakarta, TV Bina Pemdes melaporkan. Demikian, Anda telah menyaksikan Kabar Desa untuk edisi hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di Kabar Desa edisi selanjutnya. Sampai jumpa di Kabar Desa edisi selanjutnya.